...ubah wajah Labuan Bajo, dan ini adalah destinasi super prioritas yang ada di Indonesia. Saya mengucap bismillahirrahmanirrahim, penataan kawasan Puncak Waringin, kawasan Batu Cermin, delapan ruas jalan di kawasan Labuan Bajo, hari ini saya menyatakan di pesmikan. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, pembangunan berbagai infrastruktur untuk pendukung pariwisata di Labuan Bajo telah selesai, dan Labuan Bajo telah siap untuk menyambut kedatangan para wisatawan. Waterfront yang ada di Pantai Marina ini, ini juga nanti akan menunjukkan bahwa dulu kumuh, dan semuanya membelakangi laut, tapi ke depan itu justru mukanya itu ada di depan, sehingga kita punya semacam kayak Bajo 4, Bajo 3, itu nanti kalau kita ada semacam kayak konser, arahnya itu bisa memandang pantai, kemudian memandang kapal-kapal pindisi tadi, sehingga itu akan menjadikan lebih bagus sekali. Kalau ada konser, pertunjukan tari-tarian itu bisa kita nikmati di situ, dan orang-orangnya bisa duduk di trap-trap yang kita bangun di situ. Dan mudah-mudahan ini akan menarik wisatawan, baik domestik maupun internasional, dan ini benar-benar merubah wajah Labuan Bajo. Dan ini adalah destinasi super prioritas yang ada di Indonesia. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, penataan kawasan Puncak Waringin, kawasan Batu Cermin, delapan ruas jalan di kawasan Labuan Bajo, hari ini saya nyatakan di Pesnikan.